Setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok, akhirnya dia memutuskan, yaudah ya kita istirahat dulu kali gitu ya, atau pisah dulu atau apa gitu. Sama-sama, yaudah ya. Soal yang unfollow dari sosped? Ya, betul. Ya udah lah, itu perusahaannya dia. Terserah dia mau... Iya sih, kalo soal unfollow sih yaudah ga terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi kalo ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Katakan kasihan, aku sih menghargai mereka berdua ya gitu. Satu sisi bukti sahabat aku yang udah lama sekali, satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya, dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalo udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah ga bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun misal nanti ada yang sempat bertanya bahwa, eh ini ga ada usaha buat mendamaikan mereka. Itu udah bukan renangnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih diatas dewasa ya, untuk bisa menentukan apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel, yang ah gampang, cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Apalagi kan disini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalo ngedenger ada umpatan, ada wujatan, oh takut miskin, apa segala macem. Ya ga gitu juga sih sebetulnya. Gak, ya bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu. Tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampe sekarang belum ada komunikasi sama Tegila ya? Iya, belum. Terakhir. Kenapa itu? Terakhir itu? Percakapan yang mungkin kurang cocok gitu. Akhirnya Tegila mengutuskan yaudah ya kita istirahat dulu kali gitu ya, atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita mengutuskan untuk yaudah. Seminggu ya kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih seminggu yang terakhir. Kau tamu sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalo anak-anak kan memang hak asuh di Tila. Namun apa namanya disini, kapan pun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak-anak mau ketemu juga bisa banget. Jadi ga ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Itu pas dulu. Dua minggu ya. Dua minggu kurang ya, sulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Ya itu kaget banget lah gitu. Kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang temen-temen pikirkan. Atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi. Dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu. Tapi mungkin ini memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget terus terang kaget. Aku waktu itu juga sekilas sempet bekti di rumah aku. Kan waktu itu ayah aku berpulang. Lagi dalam keadaan doka cita. Bekti dateng. Terus hanya sekilas sedikit bekti menyampaikan hubungannya lagi ga gitu baik gitu. Eh bolehnya besoknya saya ada telepon juga sama Dila yang bercerita lah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu. Bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya. Tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk bisa. Terima kasih telah menonton!